Halo semuanya, selamat datang di channel Like US bersama Hang Ali di sini. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan pengajuan PBJ secara detail. Yang bisa kita ajukan mandiri tanpa harus datang terlebih dahulu ke PUPR. Dan perlu kalian ketahui, PBJ diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Lalu ada pertanyaan, apakah PBJ itu sebagai pengganti IMB? Jawabannya, yes. Jadi, Kepala Dinas PM PTSP Shinjai Lukman Dahlan menjelaskan bahwa PBJ adalah pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan di video sebelumnya tersebut muncul banyak sekali pertanyaan yang sudah saya rangkum secara random walaupun sudah saya jawab juga di kolom komentar. Tapi, kenapa saya bahas ini di sini? Biar kalian mendapat jawaban yang lebih jelas dan biar nggak salah paham. Dan beberapa pertanyaan tersebut antara lain. Yang pertama, pertanyaan dari Moholid. Pertanyaannya adalah Halo, mau tanya Mas Untuk pengajuan IMB atau PBJ ini apa menentukan dari ukuran luas tanah atau lahan? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ian Hamka Pertanyaannya Halo, Pak. Saya sudah memiliki IMB dan saya mau pecahkan IMB karena saya perumahan. Apakah pecah ke IMB atau berubah ke PBJ? Apakah harus bayar retribusi ulang? Tolong pencerahannya, Pak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Momo Chan Rumah saya merupakan komplek yang dibangun oleh developer dan sudah punya IMB IMB-nya satu lantai saja Tetapi saya mau renov menjadi dua lantai Nah, apakah perlu tetap apply PBJ atau SLF? Kalau iya, saya pilih yang mana? PBJ atau SLF? Dan persaratannya termasuk di file yang mana? Bangunan existing atau bangunan baru? Terima kasih Kemudian ada pertanyaan dari FK Tika Sari Ini kepentingan yang keempat Kalau bangunan sudah ada, belum ada IMB dan mau buat PBJ usaha Harus langsung SLF? Terus bisa dapat PBJ enggak? Kemudian yang kelima, pertanyaannya dari Moh Kusmianto Bismillah, izin bertanya ya, Bapak Pendahuluan Wah, ini keren nih, pertanyaannya aja Ada pendahuluannya dulu ini Saya hendak mengurus IMB untuk pondok pesantren Namun setelah saya tonton video ini, Bapak sampaikan ini cara online mengurus IMB Nah, kalau sebelumnya saya dapati caranya bisa mengurus ke kabupaten Masing-masing ya, Pak Tetapi kalau dari cara Bapak seperti ada form online yang bisa diisi siapapun dan dari daerah manapun Ya, mungkin Bapak ini dia sedikit masih ragu apakah bisa mengurus secara online Nah, jadi pertanyaannya, apakah betul cara yang Bapak sampaikan ini mengurus IMB secara online? Apakah bisa full tuntas secara online? Terima kasih, Pak Husni Nah, mungkin di video kali ini saya hanya ambil 5 pertanyaan di kolom komentar Dan sebelum saya menjawab ke 5 pertanyaan tersebut Mohon luangkan waktu untuk klik subscribe Agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel IQS Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Moholik Pertanyaannya adalah Halo, mau tanya mas Untuk pengajuan IMB atau PBG ini Apa menentukan dari ukuran luas tanah atau lahan? Jawabannya tidak Kenapa tidak? Karena PBG tidak menentukan luas tanah harus sekian Selagi bangunan bisa berdiri di area tanah yang dibangun itu Itu tidak masalah Dan tidak mengganggu tanah tetangga Bangunan tetangga itu tidak masalah Nah, ini kenapa disaratkan untuk gambar harus digambar oleh arsitek yang ber-SKA Karena arsitek yang ber-SKA sudah pasti mendesain bangunan sesuai dengan Standar peraturan bangunan gedung Dan tidak mungkin juga Kalian mau bangun rumah itu Ukuran misalnya 4x12 Tapi luas tanah kalian itu 3x9 Kan tidak mungkin kan? Oke, lanjut lagi pertanyaan yang kedua Dari Ian Hamka Pertanyaannya Halo Pak, saya sudah memiliki IMB Dan saya mau pecahkan IMB karena saya perumahan Apakah pecah ke IMB atau berubah ke PBG? Apakah harus bayar retribusi ulang? Tolong pencerahannya Pak Oke, Pak Ian Hamka Dulu sebelum IMB diganti ke PBG Mungkin Bapak sudah punya IMB Dan kebetulan IMB-nya ini perumahan Misalkan ada 30 unit perumahan atau lebih IMB sudah jadi Dan sekarang Bapak ingin pecah IMB-nya tersebut Dan sekarang IMB diganti ke PBG Nah pertanyaan saya Apakah retribusi yang Bapak telah bayarkan ini Sudah keseluruhan dari perumahan tersebut? Jika iya Pada saat pecah ini Dan diganti ke PBG Harusnya tidak kena bayar retribusi ulang Kecuali jika belum bayar retribusi keseluruhan Jadi yang dibayar itu sisanya saja Oke Nah lanjut lagi pertanyaan yang ketiga Dari Momo Chan Pertanyaannya Rumah saya merupakan komplek Yang dibangun oleh developer Dan sudah punya IMB IMB-nya satu lantai saja Tetapi saya mau renov menjadi dua lantai Nah apakah perlu tetap apply PBG atau SLF? Kalau iya saya pilih yang mana? PBG atau SLF? Dan persyaratannya termasuk file yang mana? Bangunan existing atau bangunan baru? Terima kasih Nah jadi Momo Chan ini sudah punya IMB satu lantai Dan ingin Rubah bangunannya atau merenove bangunannya Ke dua lantai Nah sebelum saya jawab Pertanyaan saya Apakah bangunan yang tadinya satu lantai ini Sudah selesai dikerjakan menjadi dua lantai? Karena gini Saya jelaskan lagi Seperti di awal video tadi PBG itu untuk membangun bangunan baru Mengubah Memperluas Mengurangi Dan atau merawat Sesuai dengan standar teknis bangunan gedung Jadi bangunan satu lantai Akan dirubah menjadi dua lantai Berarti disini adalah memperluas Ini izinnya berarti PBG Kenapa Yang saya tanyakan adalah Bangunan dua lantai ini Sudah dikerjakan apa belum? Karena jika bangunan itu dibangun Atau ditambah atau dikurangi Tanpa PBG yang sesuai dengan luasan bangunan Maka pengurusannya jadi SLF SLF itu untuk bangunan yang sudah dibangun Yang sebelumnya PBG nya tidak sesuai Atau tidak punya PBG sama sekali Jadi Momo Chan Pilih PBG Jika bangunan dua lantainya belum jadi Dan pilih SLF Jika bangunan dua lantainya sudah jadi Dan file nya adalah bangunan existing Oke lanjut lagi pertanyaan yang keempat dari F Kartikasari Kalau bangunan sudah ada belum ada IMB dan mau buat PBG usaha Harus langsung SLF Tidak tanya Terus bisa dapat PBG enggak? Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali Nah kalau bangunan sudah jadi Yang diurus bukan PBG lagi Tapi SLF Kalau belum punya IMB atau PBG sebelumnya Dan pada saat pengajuan Itu ada pilihan nanti Apakah punya PBG atau IMB Bangunan sebelumnya Ya kalau enggak punya ya pilih tidak Dan Nanti Begitu SLF nya Sudah selesai Sudah keluar PBG nya juga akan diterbitkan Nah ini tergantung nanti PBG nya Dalam pengajuannya itu Bangunannya itu Apakah bangunan untuk usaha atau keunian Seperti itu Lalu lanjut lagi Last question Yang kelima Dari Moh Husnianto Bismillah Izin bertanya ya Bapak Pendahuluan Saya hendak mengurus IMB Untuk pondok pesantren Namun setelah saya tonton video ini Bapak sampaikan ini cara online mengurus IMB Kalau sebelumnya Saya dapati caranya bisa mengurus ke kabupaten masing-masing ya Pak Tetapi Kalau dari cara Bapak Seperti ada form online Yang bisa diisi Siapapun dan dari daerah Mana pun Nah jadi Bapak ini Menanyakan Apakah Memang benar Bisa diurus secara online Nah jadi pertanyaannya Bapak ini Apakah betul Cara yang Bapak sampaikan ini Mengurus IMB secara online Apakah bisa full tuntas secara online Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke Pak Husni Sebelum saya jawab Ini ada komentar dari Derry Aslin Octavi Komentarnya adalah Saya sudah Ada izin PBG Sekarang izinnya Melalui sistem Tapi Nanti Bagian konsultan sidang PBG di kantor PU Dan terbit Rekom Tapi Sebaiknya sebelum kerja 2 kali Konsul dengan tim teknis Agar pas sidang Tidak ada revisi Setelah melakukan perhitungan retribusi Dan membayar Kita hanya mengupload ke sistem Nanti keluar sendiri izinnya Atas nama pemerintah Republik Indonesia Kop Karuda Dan sudah terverifikasi oleh Kepala Dinas Setempat yang berwenang Mengeluarkan izin Dan saya rasa Ini Komentar dari Bapak Derry Aslin Octavi ini Sudah dapat mewakili Jawaban dari pertanyaan Pak Husni Jadi Pak Husni Ini semuanya tidak bisa tuntas secara online Jadi untuk pas sidangnya Itu harus Tatap muka Ya Nah Seperti yang dianjurkan oleh Bapak Derry tadi Biar tidak kerja 2 kali Itu harus konsultasi dengan Tim teknisnya Biar tidak banyak revisi Dalam sidang Oke Itulah tadi Jawaban-jawaban Atas pertanyaan kalian Yang ada di kolom komentar Mungkin jika masih ada Pertanyaan Atau sekedar sharing Pengalaman dalam Pengurusan PBG Atau SLF Silahkan tulis aja Semuanya di kolom komentar Like jika kalian suka Video ini Dan dislike jika Kalian kurang suka Jangan lupa berkarya Terima kasih telah menonton Saya Anggur Halid Sampai jumpa di video lainnya Salam QS Bye-bye Terima kasih telah menonton